Intro Ya dan saatnya Aromaha Siang dan waktunya bagi Anda untuk memilah, melihat dan juga barangkali ini bisa menjadi salah satu referensi untuk makan siang nanti. Waduh pilih-pilih ini ya? Ya betul pilih-pilih dan kali ini kita akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner bakso unik. Jika biasanya bakso dibuat dari daging, tapi bakso yang satu ini terbuat dari aci alias tepung sagu atau tepung kanji. Waduh berarti tidak ada dagingnya ya? Tapi meskipun dibuat tanpa daging pemirsa ini rasanya tidak kalah lezat dengan bakso pada umumnya. Apalagi bagi Anda penyuka rasa pedas. Wow rasanya langsung terbakar karena uniknya bakso aci ini juga disajikan dengan berbagai varian isian atau topping seperti ada ceker dan batagor kuas. Seperti apa kelezatannya? Mari kita lihat. Berikut liputannya. Baso dari sagu atau aci lengkap dengan topping lain dan kuah gurih yang lezat. Hmm siapa yang tidak tergoda? Seperti baso aci yang satu ini nih, kedai baso yang terletak di Jakarta Pusat ini menyuguhkan semangkuk baso yang tentunya sulit untuk ditolak. Puah merah yang berasal dari kaldu sapi, campuran cabai dan repah-rempah memang menjadi andalan baso aci di warung makan ini. Sekaligus untuk menambah sensasi pedas. Para penikmat baso aci ini pun setuju dengan kelezatan rasa yang tentunya bisa membuat lidah bergoyang. Isinya juga mungkin isinya ada yang aku suka terus rasanya juga lebih seger, enak. Apa ya, kerik-kerik aja sih. Unik, unik banget. Selain unik ini makannya lengkap. Ada cekernya, ada baso aci-nya, terus seger lah pokoknya. Baso aci awalnya berasal dari jajanan khas kota Bandung. Konsep ini pun diulik menjadi berkuah dan dikenalkan ke warga Jakarta. Untuk bisa menikmati baso lezat ini, Anda cukup meruguh kocek sekitar 20 ribu rupiah untuk satu porsinya. Dari Jakarta, Angela Rima, Rajang Mutiara, RTV. Terima kasih telah menonton!